Saudara selebgram transgender bernama Sahrul Isa alias Isa Zega dilaporkan ke polisi atas duga penistahan agama. Kasus ini mencuat setelah Isa Zega membuat gempar publik karena menjalankan ibadah umroh dalam kondisi berhijab. Dalam beberapa hari terakhir, jagad media sosial digemparkan dengan aksi selebgram transgender Isa Zega alias Sahrul yang menjalankan ibadah umroh dengan kondisi berhijab. Dan berpakaian wanita. Buntut aksinya itu diakini harus berurusan dengan polisi setelah seorang warga bernama Hany Kristianto melaporkan kasus itu dengan tuduhan penistahan agama. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi membenarkan adanya laporan dugaan penistahan agama. Isa Zega dianggap bertentangan dengan ajaran agama saat umroh di kota Mekah hingga akhirnya viral di media sosial. Dari SPKT tentunya yang menerima, kemudian membuat laporan, menjelaskan barang bukti, berupa konten, itu masih ditindaklanjuti pastinya. Setelah menerima laporan, kita dari Polres Metro Jakarta Selatan tentunya langsung melindaklanjuti kasus yang dilaporkan. Sudah dijadwalkan ada pemanggilan untuk Isa Zega? Masih, masih dijadwalkan pastinya. Nanti setelah kita layankan curah untuk pemanggilan, undangan klarifikasi, kita update. AKP Nurmadewi menambahkan saat ini penyidik telah menelaah barang bukti berupa video konten terlapor. Sebelumnya, video selebgram Isa Zega mendapat kecaman. Bahkan video itu ramai dibahas di berbagai media sosial dan mendapat sorotan dari anggota DPR, Mufti Anam. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta.